oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng abim tutorial untuk hari kali ini guys apa kabar untuk semuanya semoga sehat selalu ya dan semoga diberi kelancaran kemudahan Rizki nyawa wabarak subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin baik kali ini teman-teman kita akan membuat full tutorial happy birthday dan ini juga salah satu permintaan dari teman-teman juga dari subscriber ya yang udah wa aku langsung dan udah DM juga aku baik kali ini kita akan bikin dan happy birthday yang udah aku kirim di ya udah ke postingnya di Instagram saya dan dua saya jadi kalau teman-teman yang berkelu apa berteman dengan wa saya udah pasti lihat dan yang udah berteman di Instagram juga udah pasti lihat postingnya seperti apa baik tadi ya seperti di video depan tadi itu teman-teman hasil seperti itu di sini kita gunakan aplikasi pixel light dan Photoshop Express nanti teman-teman bisa lalu download aja untuk file PLP dan bahan-bahannya udah aku siapin di link deskripsi teman-teman tinggal download ya baik sebelum lanjut di tutorial kali ini alangkah baik ya hayu teman-teman kita dukung bersama-sama channel ini biar terus berkembang dan biar terus maju biar mengeluarkan ide-ide video baru jangan lupa klik subscribe dan like serta share ke media sosial teman-teman semua baik kita langsung ke tutorialnya di sini kita gunakan aplikasi pixel dulu yang pertama ya untuk masuk ke ke bagian berada dari pixelat di sini kita rubah ukurannya teman-teman ya saiznya berubah gunakan custom disini kita gunakan 1024 wide dan hangnya terubah menjadi 1280 dengan rasio 4-5 kalau sudah kita klik ok baik untuk disini ya kita gunakan background yang warna new kita background nah untuk background teman-teman usahakan ikuti warna background cara corak backgroundnya dari timnya akan kita bikin misalnya new identik dengan warna merah ya jadi kita bikin warna merah untuk backgroundnya baik kita lanjut ya disini kita udah masuk ke warna merah untuk backgroundnya dan disini kita akan bikin teks dulu ya ini new textnya kita double tap aja langsung disini kita bikin teks happy birthday Oke kita buat nah seperti ini dan seperti biasa teman-teman ya di depan kita kasih spasin seperti ini aku suka lupa aja kalau sudah kita klik ok disini kita nah tarik seperti ini ya biar dia lurus seperti ini ya baik disini kita langsung aja pergi ke ikon A kita rubah fontnya menggunakan font biancroneri 1897 disini kita udah coba nah ini sudah ada ya biancroneri 1897 nanti teman-teman bisa langsung download aja file-nya sudah aku siapin di link deskripsi juga disini kita Oh sorry 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 salah bukan file ini bukan fontnya bukan ini ya kita gunakan fontnya Juventus sorry 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 pakai font Juventus yang double ini nah seperti ini Oke udah sekarang kita perbesar dulu kita perbesar seperti ini kalau teman-teman ya kalau sudah dan kita tunggu menjadi sekitar 60 ya 60 ya cukup ya 160 CC di sini kita pergi ke posisi simpan di tengah terus kita pindahkan ke atas ya di sini teman-teman kita kasih posisi juga buat spes nanti ada kasih logo ya kalau teman-teman pakai logo kita turunin nah cukup buat logo segini ya spesial nanti logonya kan ada di sini ya teman-teman nih logo di sini kalau sudah kita klik centang di sini kita pergi ke layar terus kita kunci Oke ini kita udah masuk di bagian ini sekarang kita pergi lagi ke icon plus kita pergi lagi ke text ya kita bikin nama pemain yang sedang berulang tahun misalnya Christian Ronaldo Oh ya di sini jangan gunakan pakai huruf besar pakai kecil semua ya teman-teman karena kita nanti kalau besar nanti ya besar hasilnya nih kita kasih contoh dulu biar teman-teman tahu ya kalau pakai phone yang Bianconeri itu kalau misalnya kita pakai huruf besar dia akan panjang contohnya seperti ini kita kasih contoh dulu ya biar teman-teman bisa paham oke kita pergi ke phone terus kita pergi ke phone yang Bianconeri nah perhatikan di sini teman-teman ntar aku terbesar dulu Oke kita klik position biar kita tengah-tengah-tengah seperti ini nah perhatikan ya kalau kita gunakan Bianconeri yang eh di huruf besar seperti ini huruf C dan ini R jadikan kurang bagus kan ya kalau pakai huruf besar semua dia tingginya seperti segini tempat punya sama seperti ini tingginya seperti ini nah sekarang kita edit ya teman-teman ya kita klik centang dulu kita pergi ke edit yang R nya kita rubah menjadi huruf kecil sama C nya juga kita rubah jadi huruf kecil C nya kalau sudah kita klik Oke nah hasil seperti ini rata ya baik untuk itu kita gunakan tombol apa kotak-kotak ini teman-teman ya biar posisinya ini nanti kita biar pas pengepas-pengepas ini kembang banget ya Oke kalau sudah kita klik ikon copy ya untuk personal do ini nah ini kita copy teman-teman ini kita copy dan rubah dulu warnanya menjadi warna hitam oke simpan kalau sudah seperti ini kita copy ya teman-teman kita copy kita gunakan roti position kembali simpan di tengah-tengah seperti ini dan kita nanti atur-atur juga ya kita samain dulu aja teman-teman seperti ini ya kita samain kita perbesar biar kelihatan teman-teman nah ini udah sama ya oke nah disini kita ubah warnanya menjadi transparan seperti ini nah kita klik Oke baik udah diklik Oke kita klik centang terus kita pergi ke bagian stroke disini kita gunakan stroke warna putih ya teman-teman warna putih dengan stroke warna putih nya menjadi dua oke sebentar yang masih perbesar kita kecilin dulu disini kita klik centang dan kita atur-atur dulu teman-teman ya kita atur kita pindahkan ke atas dulu nah seperti ini ya oke sip sekarang kita copy bukan kita copy sekarang kita pergi yang ke bawahnya ya nah ini disini tadi harusnya kita copy aja disini juga sama kita ubah warnanya juga jadi transparan seperti ini jadi transparan seperti ini kita pergi ke stroke oke kita ubah menjadi warna putih sip kita turunkan lagi oh ya sorry stroke nya kita turunin dulu bentar menjadi dua klik centang kalau sudah sekarang kita turunkan kita turunkan lagi kita turunkan lagi kita turunkan lagi eh salah sorry ini yang dibawah ya yang dibawah nih ini kita turunkan nah seperti ini nanti di atur-atur aja teman-teman ya kalau misal untuk ke tengah-tengahnya kita turunkan lagi bagusnya gimana di atur aja ini kira-kira sudah pas ya kalau sudah pas seperti ini kita lihat sebentar nah ini seperti ini ya kalau udah seperti ini teman-teman silahkan pergi ke set ini dia ini kita begini kita tutup untuk tengah-tengahnya kita lihat dulu nah kita turunkan opacity ya biar kita bisa perkiraan untuk potongnya nah seperti ini kita potong jadi biar tidak terlalu ranggang banget oke kalau sudah kita naikin lagi opacity nya disini kita ubah warnanya menjadi warna merah ya teman-teman warna merah nah seperti ini bebas mau warna merah seperti ini merah ya nah kalau sudah warna merah sekarang kita gabungkan dulu untuk shape dan text kira Cristiano Ronaldo nya oke kita udah digabung ya sekarang kita pergi ke iris color nah ini kita arahkan untuk pipetnya itu ke warna merah set cantang nah ini kan jadi ya oke disini kita udah hampir selesai kita buka dulu nah seperti ini ya Cristiano Ronaldo yang ini kurang kebawah ya teman-teman nanti kita bawahin lagi oke yang pertama yang Cristiano Ronaldo ini kita kebawahin ya oke dengan pergeseran 6 kali ya ini kita geser juga 6 kali nah seperti ini sip oke disini kita udah masuk dan ini tulisan happy birthday nya kebesaran atau kepanjangan ya oke disini kita perkecil aja disamakan dengan text yang Cristiano Ronaldo ya tadi itu berapa sih panjangnya 160 berapa ya oke kita relative position dulu ya oh ini udah pas nih teman-teman ya oke ini udah pas saya kira ini udah pas oke kita klik centang saja nah seperti ini teman-teman sekarang kita pergi ke icon layer kita kunci semua disini kita pergi ke plus terus ke foam gallery kita cari foto atau gambar pemain bolanya kita klik centang disini kita atur-atur ini masih kebesaran ya seperti ini kita perkecil nah seperti ini nah yes kita pergi ke relative position biar ada di tengah-tengah seperti ini kalau sudah kita klik centang dan kita pergi ke bagian shadow ya untuk shadow nya kita bikin transparan teman-teman di warna hitam seperti ini kita turunin nah seperti ini aja ngikutin ya kalau sudah kita klik ok dan blur radius kita buat nol aja disini kita offsetnya menjadi 30-an teman-teman menjadi 30-an di 34, 35, 8 ya nah 37, 38 cukup ya kalau sudah kita pergi ke yang Y kita buat seperti ini di 7 ya kalau sudah kita klik centang oke disini kita tinggal masukkan teks kembali ya teman-teman kita pergi ke teks lagi oke kita klik icon plus icon A kita klik edit disini kita hapus dan kita gunakan huruf kecil aja ya mau kecil mau gede boleh gak apa-apa ya mau gede juga gak apa happy birthday seperti ini ya teman-teman nah seperti ini nanti di kira-kira aja teman-teman ya kalau sudah kita klik ok disini kita perpanjang seperti ini oke ini kan kepanjang kelebar panjang banget ya nah disini kita perkecil menggunakan size kita pergi ke icon Rated Possession kita simpan di tengah masih gede juga kita perkecil lagi nah seperti ini di angka 25 coba kita klik centang kita pergi ke Rated Possession nah kita pergi ke bawah ya seperti ini taikin lagi di atur-atur teman-teman ya nah seperti ini dan kita gunakan apa namanya Rated Possession oke kita cek dulu ya saya takutnya disini ada yang belum diceser oh ini klik ok nah disini masih kepanjangan masih kepanjangan ya masih ada lebih dari ini kita turun lagi untuk size-nya nah seperti ini ke-24 lagi di biar dari tengah-tengah nah seperti ini teman-teman kita lihat dulu sip oke ya sudah mantap nanti teman-teman bisa diatur pelantan aja ya bisa diatur kalau misalnya masih kelebihan kita turunin block bayinya nah seperti ini nah oke ini sudah chip banget ya langsung kita kasih logo juga disini ya kita form gallery kita kasih logo MU mana logo yang ini logo yang ini logo yang ini mana udah aku download tadi ya MU mana MU nah ini dia kita klik centang kita perkecil gunakan icon tengah ini kita relative size nah seperti ini diukuran 10 juga boleh 11 juga boleh bebas terserah teman-teman aja diatur-atur aja letaknya mau dikiri mau dikiri juga boleh ya kalau sudah klik centang nah seperti ini teman-teman dan ini kan nanti mau kita gunakan eh apa namanya background juga nanti kita gunakan sedikit lagunya kita sebelah karena aja nanti tergantung ya teman-teman mau backgroundnya sebelah mana background juga nah kita sebelah kanan kita deser seperti ini oke centang sip sekarang kita kunci semua oke udah dikunci ya sekarang pergi ke icon plus kembali kita pergi ke home gallery kita cari salah satu dengan ronaldi juga nah ini yang lebih-lebih ya teman-teman silahkan kita potong seperti ini kita ke centang dan kita pergi ke relative relative size position terus nah seperti ini oke sekarang kita atur atur dulu nih posisinya bagusnya dimana ronaldonya nah seperti ini ya jadi simpatannya biar kelihatan teman-teman eh oke kalau sudah kita pergi ke two back nah dia ada di bawah ada di paling bawah seperti ini oke kalau misal teman-teman pengen gunain warna merah juga gak apa-apa boleh langsung warna merah seperti ini kalau enggak kita ubah menjadi warnanya sedikit abu-abu drak gitu ya jadi pergi ke color filter di sini kita turunin untuk saturasinya dan hue-nya juga kita turunin lepas hue-nya motornya boleh ya semoga juga boleh sekarang kita pergi ke brightness brightness dan kita coba untuk apa namanya colornya juga kita taikin seperti ini brightnessnya kita turunin biar ada kelihatan sedikit logo logo nah kalau sudah kita klik barisnya ini hitam banget ya ini gak kelihatan dari intinya nah seperti ini oke kalau sudah kita klik centang aja nah untuk tekstur untuk color filternya boleh mengikuti seperti ini teman-teman seperti ini klik centang di sini kita pergi ke opacity ya teman-teman nah di sini kita turunin seperti ini nah oke sudah sip kan di 23 sudah cukup ya nanti untuk background belakang Ronaldo nya kalau kurang gede ya teman-teman tinggal gedein aja tinggal besar seperti ini mudah kok nah seperti ini sip nah ini kan sudah jadi nih udah nice banget sekarang kita kita gunakan juga untuk bentar yang happy birthday kita copy ya teman-teman ya yang ini kita copy aja biar sama itu buat akun sosial medianya kita copy kita klik edit dan kita hapus aja kita hapus nah disini kita gunakan spasi terus klik C ya kenapa gunakan C ini C ini saya gunakan untuk buat ikon Instagram ya terus spasi baru kita nama apa namanya Instagram kita tuh seperti ini sip oke di sini kita rubah dulu fontnya teman-teman kita rubah font kita cari yang icon nah ini kita pindahkan dulu kesini kita geser ke C oke nah seperti ini hop sudah bagus ya kalau sudah kita klik oke langsung aja disini kita pergi ke relative position tengah-tengah kita simpan di bawah seperti ini kita perkecil lagi sedikit lagi kecil lagi teman-teman ya dan kita geser ke atas sedikit nah seperti ini oke sip udah hampir jadi sekarang kita kunci semua biar nggak kita biar nggak pergi baik ini kita udah masuk dan udah jadi seperti ini ya nah kalau sudah kita klik save as project kalau tonton nanti mau di edit ulang ya save as project kalau tonton mau di edit ulang ini kalau untuk disimpan ke galeri pakai ini save as image ya kita simpan aja karena aku sudah menyimpan masternya kita gunakan pnj dan ini kita custom kita ubah menjadi ultra kalau sudah kita klik save to galeri disini kita udah masuk ya udah disimpan ke galeri teman-teman kita pergi ke apa namanya Photoshop ya Photoshop Express ini klik tidak aja nah ini udah masuk ya udah ada nih nah sudah masuk kita klik aja langsung dilangsung deteksi ya teman-teman ya dilangsung baca galeri kita disini silahkan kalau misalnya pengen menggunakan terserah teman-teman ya kalau yang menggunakan yang di postingan ya postingan aku ini ini kita gunakan apa namanya sih pakai kertas ya pakai kertas nah seperti ini nah ini dia nih dicek ini pakai kertas seperti ini kertas yang sobek-sobek gimana ya belum nah ini dia teman-teman teman-teman ya ya jadi kita pergi ke yang ini ya nih nah ini terus pergi ke kertas terus kita pergi lagi ke yang ini yang T11 nih kalau udah seperti ini teman-teman bisa disimpan langsung ya segar sampai dia muncul baru kita simpan ini oke belum muncul juga lah munculnya ya 85% jadi begini nah kita simpan aja langsung ke galeri nanti dia ada tanya foto telah disimpan galeri baik udah kalau sudah kita pergi ke lightroom juga nih biar lebih mantap lagi kita guna ke lightroom dan kita klik edit foto ya teman-teman yang di bawah ini ini oke disini kita pergi yang baru saja kita edit lewat Photoshop Express dia langsung ngedetect ya teman-teman ya nah ini udah ada kita pergi ke tambah nah kita tunggu sampai dia 71 nah ini udah masuk sip nah kita atur-atur lagi nih teman-teman disini ya oke nice sekali hasilnya kita pergi ke preset aja dan untuk presetnya teman-teman bela bebas kok bela sih bebas mau pakai gunduk kulit gelap ya boleh pakai apa juga boleh terserah teman-teman mau cari yang seperti apa boleh oke mah ya bebas jadi sini aku hanya sepeda memberikan gambaran aja nah ini udah bagus banget ya udah jernih banget kalau sudah kita klik ini banyak banget nih presetnya ya silahkan gunakan preset yang ada disini udah banyak banget kita gunakan yang kulit gelap ya kalau sudah kita klik centang disini langsung aja kita simpan teman-teman nah simpan ke perangkat ya sampai oke nanti kalau sudah oke berarti sudah ada di galeri kita ya nah kita udah klik oke sekarang kita akan cek di galeri kita ya teman-teman teman-teman hasilnya seperti apa sih yang udah kita buat tadi nah ini dia nih hasilnya lihat perhatikan wow keren banget tuh lihat gambarnya juga mancereng gini teman-teman ya tidak pecah kan ya sip mantap sekali lah Pokemon oke sampai ketemu lagi di tutorial tutorial berikut ya jangan lupa klik subscribe like share ke media sosial teman-teman semua semoga bermanfaat apa yang saya berikan salam editor terus ya semoga semangat eh semoga semangat semoga sehat selalu dan selalu dirimpa karamat dan resikinya Allah Allah subhanahu wa ta'ala saya abim tutorial pamit undur terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati